Makan pedas, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyas. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak mencemaskan suaranya di wilayah Jawa Tengah tergerus oleh dua pasangan lain. Pasangan Anies Mohaimin salah satunya yang menarikkan 41% suara di Kudus dan Demak. Amin juga menyebut bahwa sudah saatnya wilayah Jawa Tengah tidak hanya menjadi lumbung suara dari satu partai saja. Mengetahui hal itu menurut Ganjar, para penantang pasti akan berbicara seperti itu. Meski begitu, Ganjar tetap optimis dengan kemampuan partainya dalam mempertahankan suara. Pasalnya menurut Ganjar, PDIP sudah sering memenangkan suara secara tradisional, sosiologis, bahkan secara soliditas. Hal itu disampaikan Ganjar di Seragen pada minggu 24 Desember 2023. Ya kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas. Saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Oh kita orang bukan orang yang khawatir kok, kita orang-orang optimis. Jateng juga sebut sebenarnya untuk di Jateng, khususnya Kudus dan Demak, bisa memperoleh suara 41 persen. Siapa? Dari ini. Oh boleh, boleh, boleh. Gak apa-apa. Dulu juga saya waktu pemilihan gubernur ya, posisi kita juga berbeda, berseberangan, yang menang saya. Ex-gubernur Jateng itu yakin suara di daerah yang pernah ia pimpin masih solid kepada pasangan Gajar Mahfud, utamanya di Sonoraya. Pasalnya konsolidasi seluruh pendukung Gajar telah dilakukan jauh-jauh hari. Gajar yakin bahwa antara partai pengusung dengan relawan sudah kompak. Bahkan tiap partai pengusung telah membagi zona dan mempunyai targetnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!